Al-Fatihah Muhasabah ke-29 Tentang jalan terjal bagi para pencarinya Yaitu para pencari Allah Guruku pernah berkata Ketahuilah Orang yang sudah mengenal Allah SWT dengan baik itu Lebih banyak berdiam diri Dan membeku dalam perenungan tentangnya Yaitu bermusyahadat Bicara mereka diibaratkan seperti orang-orang yang baru saja kehilangan anaknya Makannya seperti orang sakit Dan tidurnya pun seperti tidur di dalam perahu Nah, jika hal ini sudah menjadi tabiat mereka Yaitu menetap pada sikapnya dengan sempurna Maka barulah Allah SWT akan mengizinkan mereka bertutur kata seperti layaknya orang kebanyakan Sebagaimana Allah menjadikan segala yang diam itu dapat berbicara di hari kiamat Mereka tidak berbicara melainkan jika disuruh Mereka tidak akan mengambil sesuatu melainkan jika diberi Dan mereka tidak bergembira melainkan jika diri mereka dilapangkan Hati mereka telah terkait dengan hati para malaikat Sebagaimana Allah Jalla Jalaluh telah berfirman Mereka tidak mendurhakai Allah pada apa yang diperintahkan olehnya Dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 6 Mereka telah mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Karena Allah SWT telah menyamakan diri mereka dengan para malaikat Bahkan sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu Mereka telah melebihi para malaikat dalam pengenalan akan dirinya Yakni bermakrifat Dan dalam pengetahuan tentang zatnya Lantaran itulah hikmah dan kebijaksanaan tercurah ke wajah-wajah mereka Serta hatinya terbentengi dari segala macam bahaya Seandainya pun bahaya datang menimpa mereka Yang terkena hanyalah badan atau diri mereka secara zohir saja Sedangkan hati dan batin mereka tidak terusik karenanya Jika engkau ingin mencapai ma'akom seperti mereka Maka hendaklah engkau merealisasikan hakikat keislamanmu Menjauhkan dosa-dosa zohir dan batin Lalu peliharalah agamamu dengan sikap hati-hati Waro Kemudian ambillah bagian duniamu seperlunya saja Zuhud Hingga engkau merasa cukup Tidak iri kepada rizki orang lain Dan ikhlas menerima karunia Allah Rizkinya berapapun Yakni kona'ah Dan pada akhirnya engkau tidak merasa membutuhkan apapun Kecuali Allah Ta'ala semata Serta merasa tentram berada di dekatnya Yakni berholwat Lalu engkau menyadari bahwa hidupmu itu Demi berhikmat kepada Allah Ta'ala saja Dan tidak menyibukkan dirimu dengan segala sesuatu Apapun kecuali Allah Nah Apabila martabat pendekatanmu kepada Allah Jalajalalu telah sempurna Maka dia akan mencurahkan segala karunianya kepadamu Yakni dengan membuka segala pintu-pintu rahmatnya Melalui kelembutannya Ketahuilah Di setiap zaman Orang-orang yang berhasil mencapai peringkat seperti ini Hanyalah segelintir saja Mereka adalah para ahli kebenaran Ahlu hak Yakni para sidikin Dari golongan para wali-wali Allah Biasanya kebanyakan dari mereka hidup dalam kesulitan Yakni Dunia ditahan dari mereka Seakan himpitan hidup dan musibah itu menjadi menu sehari-hari bagi mereka Karena hakikatnya Allah Rabbul Aizzati menginginkan Agar mereka senantiasa mencurahkan pandangannya hanya kepada Allah Ta'ala semata Perhatiannya atau fokusnya tidak diahlikan kepada selain diri Allah Dan mereka terjaga dari sisi kehadirannya Serta hanya bergantung kepadanya Inilah hakikat bahwa Allah Ta'ala itu maha pencemburu Allah Ta'ala lebih tahu sekiranya dia memberikan dunia ini kepada mereka Maka mereka akan berpaling kepada dunia Lalu pengabdiannya akan semakin berkurang lantaran asyik dengan dunianya sendiri Kita tentu paham Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang pernah Allah Ta'ala tawarkan segala kemewahan dunia ini Namun beliau tidak mau menolehnya Demi tetap berkhidmat kepada Allah Ta'ala Beliau tidak peduli atau tidak pernah memandang bagian-bagian rizkinya sendiri Beliau tetap berzuhud dan membelakangi dunia Bahkan ketika kunci-kunci perbendaharaan dunia ini diserahkan kepadanya Beliau tetap menolak seraya berujar Duhai Allah Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin Matikanlah aku dalam keadaan miskin Dan bangkitkanlah aku di hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin Hadis riwayat Imam Tirmizi Wallahu'alam bisawab Masya Allah Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Wala hawla wala quwata Illa billahi al-aliyyi al-azim Demikian semoga bermanfaat Wallahu'l muwafiq Ila akwami tariq Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.